oke halo teman-teman balik lagi sama gua di channel Oplace dan di video ini kan kemarin gua udah membuat kandang domba jadi saat ini gua mau membuat kandang ayam ya jadi tanamannya sementara ini gua masih pikir-pikir nih kalau misalnya gua buat di dalam tanah apa mungkin jadi lama Nah gua masih bingung kalau untuk tanaman ya guys untuk farm kita Oke sebelum ini gua mau buat kandang ayam pertama kan ini bahan tadi udah gua siapin untuk masak stone dan lumayan lah dapat 10 karena furnace gua cuma baru satu yang gua taruh sebenarnya ada sih yang lain sebelum gua mau melakukan pembuatan gitu ya guys dan gua mau ngasih makan domba-domba kesayanganku gitu ya nih domba-dombanya tuh udah besar-besar dan udah banyak coy weh ayo sini makan weh ayo sini sini ayo beranak-beranak gue yang banyak lo Wah habis langsung witnya guys gile nggak apa-apa ya biar langsung banyak dan ini tempatnya ada gua siapin nih tempatnya bentar gua turun dulu ya guys jadi ini kan ini kandang domba nya ya guys ini tadi gua masuk laut sini karena kepala gua pengennya tuh nanti ada kayak semacam door gitu antar kayak dibuat labirin sedikit ya guys jadi gua nggak akan membuat rumahnya itu lebar melainkan kayak dari bawah paling bawah sampai atas gitu dan menurut gua itu kurang logik tapi ya udahlah ya karena terbatas sama protection nih karena karena ini kan di luar ini kan untung di dalam wilayah jadinya aman gitu ya barang-barang gua guys dan kalian lihat di sana Bung ada yang rusak dan disini ada yang naro nether portal Bung dan disini ada yang buat kayak beginian coy dikira skyblock gitu kan pounder belum ada udah dibuat gendernya dan ah bener-bener bahaya ya nah jadi sorry banget kalau pemandangan belakang ini burik ya ya kan bahaya banget gitu dan ini tetangganya siapa tadi ya yang rusuh ini kayaknya si jobar kemarin guys aduh 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 langsung aja lah gua masuk dalam dulu em pot ini tolong please jangan kayak begitu ya udah biarin aja biar nggak keluar coy masih bocil aja mau lari dia nah ini kalian kalau belum kelihatan ayamnya yang mana ayamnya itu di dalam sini guys ya bentar ini gelap banget cuy kenapa ini gelap-gelap ini nggak boleh nih terangin dulu ya ayamnya itu di dalam sini nah nanti gua pengennya tuh kayak kita ada di bawah tanah sini pokoknya apa gua belum memikir konsepnya lagi kayak gimana guys so langsung aja gua buat crafting table dulu karena barang utama dari kita membuatkan tuh kan crafting table ya guys enaknya pakai apa ya guys enaknya pakai pager kah enggak mungkin kotak aja ya guys seperti ini tapi pakai batu ini stone bricks sama apalah yang lain nanti gua kreasi sendiri so langsung aja emm buatnya di ujung aja ya guys kayaknya di ujung aja lebih enak sih karena kalau misalnya gua kasih pager tuh kurang efektif ya guys jadi kalau dikasih pager agak sulit karena jadi jelek karena udah ada temboknya boy jadi mendingan gue kasih pager ya kan dan langsung aja gua kasih emm ini maksudnya stone brick modelnya gini mulu udah bosen ya penonton gue ntar gini aja ya betul bukan gini maksudnya boy nggak gini juga sebenernya kondang ayam tuh nggak usah besar-besar karena ayamnya aja udah kecil-kecil banget kenapa yang masuk blok kayak begituan gitu karena ayam itu kan kecil-kecil ya jadi nggak perlu lah yang yang gede-gede kondangnya karena sekali tebas itu ini guys karena ayam juga menurut gua bakalan jarang gua makan daging ayam Boy ya menurutku kurang kencang sih dan pintunya pakai pintu aja pintunya pintu ini biasa so langsung aja gua taruh di sini ya biar dia nggak meloloskan diri bung masa dua sih nih satu aja udah cukup keles nah nih dia nih ya baru satu anak Boy belum gua ah breeding lagi aja dah biar jadi let's go breeding kalian we nempel-nempel ngapain tuh langsung aja gua tutup dulu bahaya kalau dia tiba-tiba nyelonong boys ya langsung buka di sini kayaknya segini cukup nggak sih lagi guys cukup lah ya kadang ayam segini mah gede-gede buat apaan Boy kayaknya segini cukup deh mungkin nanti kalau misalnya ayamnya banyak gua perluas lagi ini hanya kemungkinan ya guys so ini telur yoi lumayan bre em atapnya gitu ya kasih kasih pencerahan dikit gitu kan kasihan oh iya buat kalian yang belum subscribe channel lowplace segera subscribe dan tungguin video selanjutnya biar nggak ketinggalan survival series dari channel lowplace Oke temen-temen gua kandangnya udah jadi ya tampak depannya gini sederhana banget sih tapi guys kalian lihat tuh kenapa ayamku jadi tinggal satu eh tinggal dua gitu ya aduh gua ngeribat dah jadi pedes karat gitu tadi mungkin pedes karat jadi meninggal nggak tahu ya jadi tinggal dua bahaya banget kalau hilang satu susah lagi gua bawa ayam ya Oke ini kadangnya udah jadi satu nah kalian gua kalian boleh request ini dibawah sini enaknya ditaruh apa sih guys ya dan ini coba gua gali-gali lagi Oke mungkin gua tambahin hiasan aja mungkin ya biar kelihatan kece kece gitu ya biar kelihatan keren ya guys kasih hiasan aja kasihan banget gila ini gua apa para ayam gua gitu ada yang meninggal padahal baru banget tuh udah meninggal aja dia guys Oke udah 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 kece lah tinggal tambahin terus aja disini dua oke selesai selesai guys ini kandang kita udah selesai ya seperti ini jadi sederhana banyak banget sih sebenarnya tapi yaudahlah ngapain mau ribet ribet gitu kan guys Oke temen-temen mungkin videonya segitu aja dari gua dulu dan gua belum dapat tekan diamond juga di maining kali ini eh thank you banget yang udah mau nonton dan kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video seri selanjutnya ya thank you sub indo by broth3rmax